Pertandingan pekan ke-26 Liga 1 2023 antara Persib Bandung dan PSIS Semarang diakini akan diwarnai oleh absennya sejumlah pemain kunci dari kedua tim. Persib Bandung yang akan menjadi tuan rumah di Stadion Sijalah Harupat, Soreang pada Selasa 27 Februari 2024 diperkirakan akan tampil tanpa kekuatan terbaiknya. Alberto Rodriguez yang mendapat kartu merah dalam pertandingan sebelumnya dengan Barito Putera dianggap kontroversial karena seharusnya Nick Kuipers yang melakukan pelanggaran pertama. Namun, Rodriguez yang terkena kartu merah tidak dapat bermain pada pertandingan melawan PSIS Semarang di pekan ke-26 Liga 1 2023. Selain Rodriguez, Febri Haryadi juga kemungkinan besar absen karena sedang sakit dan Reki Rahayu masih dalam masa pemulihan dari cedera serius. PSIS Semarang juga tidak diperkirakan akan tampil dengan kekuatan terbaiknya. Bek kanan andalan, Fredian Wahyu, akan absen karena mengumpulkan kartu kuning dalam pertandingan melawan Dewa United di pekan ke-25 Liga 1 2023. Selain itu, winger Brazil, Fitinho, diperkirakan tidak dapat bermain karena mengalami cedera, dan pemain lain seperti Delvin Rumbino dan Mohamed Akrom juga diakini absen akibat cedera. Dengan sejumlah absen ini, pertandingan antara Persib Bandung dan PSIS Semarang di pekan ke-26 Liga 1 2023 diprediksi akan menjadi tantangan tersendiri bagi kedua tim.